Kota kelahiran Khabib Nurmongomedov dan Islam Makachev, Macakala, Dagestan, Rusia baru-baru ini dilanda sebuah ledakan yang mematikan. Menurut laporan awal, ledakan tersebut disebabkan oleh kebakaran yang tidak disengaja yang dimulai dari sebuah bengkel mobil di jalan raya dan menyebar ke pom bensin terdekat. Menurut Kementerian Kesehatan Rusia, kebakaran tersebut menyebabkan 60 orang terluka dan 12 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, kantor berita Interfax melaporkan sejumlah korban tewas sebanyak 25 orang. Mengutip petugas medis darurat regional, menurut Kementerian Kesehatan Rusia, 13 dari korban luka-luka adalah anak-anak. Dibutuhkan 260 petugas memadam kebakaran lebih dari 3,5 jam untuk memadamkan api yang telah menyebar lebih dari 600 meter persegi. Sang manajer Ali Abdul Aziz yang kini mewakili banyak petarung Dagestan menyuruhkan doa untuk ibu kota Macakala. Abdul Aziz juga melaporkan jumlah korban tewas mencapai 50 orang. Kalian semua berdoa lah untuk Dagestan, ada ledakan besar hari ini dan lebih dari 50 orang tewas. Meskipun Dagestan selalu menjadi gudangnya bakat MMA yang dibina oleh para pionir seperti Abdul Manaf Nurmongomedov, Namun kesuksesan putranya Khabib yang membawa wilayah ini menjadi pusat perhatian. Tidak ada kelangkaan grappler elit di Dagestan sejak saat itu. Dengan lahirnya anak ajaib, Khabib Nurmongomedov disertai Islam Makachev yang mengikuti jejak The Eagle. Kesuksesan para petarung Dagestan di berbagai ajang MMA elit di seluruh dunia bukanlah sebuah kebetulan. Dalam sebuah wawancara sebelumnya dengan UFC Rusia, Khabib pernah merinci kondisi yang melelahkan yang ia alami ketika ia tumbuh di Dagestan. Mantan juara kelas ringan UFC ini mengatakan, Aku memberikan segalanya. Sebagai contoh, kami tidak pernah mandi dengan air panas. Hanya ada satu pancuran untuk 70 orang. Dan saat kami menjalani camp pelatihan di pegunungan sekitar tahun 2005. Tidak ada kamar mandi disana. Kami mandi di mata air. Juga tidak ada mesin cuci. Kami harus berjalan 100 meter untuk buang air. Kami tidur di loteng. 70 orang dalam satu tumpukan. Ada dapur di lantai bawah dan itu dibangun dengan batu. Kita masuk ke kabar lainnya. Tampaknya petarung kelas menengah yang sangat digembor-gemborkan Sarah Putin Mangomedov akan melakukan debutnya di atas oktagon melawan seorang petarung veteran di UFC 294 mendatang. Event ini dijadwalkan akan berlangsung di Abu Dhabi 21 Oktober. Dan pihak promotor telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengisi kartu pertandingan dengan petarung-petarung berbakat dari wilayah tersebut. Menurut jurnalis Raytheviana, promotor ini tidak akan memberikan lawan yang mudah bagi bulat. Petarung kelas menengah Rusia ini akan menjalani debutnya di UFC melawan petarung veteran kelas menengah Bruno Silva. Ada banyak antisipasi seputar Sarah Putin Magomedov. Karena ia merupakan petarung kelas menengah yang tak terkalahkan dengan rekor MMA 11-0. Ia juga telah bertarung dalam 5 pertandingan eksebisi dan tetap tak terkalahkan dalam pertandingan-pertandingan itu. Yang membuat rekornya jauh lebih mengesankan adalah bahwa 10 dari kemenangan tersebut diraihnya melalui knockout dan hanya satu yang diraihnya melalui keputusan mutlak. Di sisi lain, Bruno Silva memiliki rekor MMA 2-3 kemenangan dan 9 kekalahan. Dan ingin bangkit dari kekalahan submission pada ronde pertama baru-baru ini atas Brandon Allen pada bulan Juni lalu. Dua bulan sebelum kekalahan itu, ia meraih kemenangan technical knockout pada ronde pertama yang impressive atas Brad Teferes dan diadugerahi bonus performance of the night. Menarik untuk melihat apakah Sarapudin Magomedov dapat memenuhi hype yang ada saat ia melakukan debut promosionalnya. Dan apakah UFC akan memasukkannya ke dalam peringkat 15 besar jika ia berhasil meraih kemenangan yang menentukan laga itu. Mantan juara kelas berat UFC Francis Ngannou. Kini bersiap untuk menghadapi tantangan kolosal ketika ia akan berhadapan dengan Tyson Fury pada tanggal 28 Oktober di Arab Saudi mendatang. Pertarungan yang dinantikan oleh seluruh penggemar ini menandai debutnya di dunia tinju profesional dan kembalinya ia sejak berpisah dengan UFC pada awal tahun ini pada bulan Januari lalu. Dalam persiapannya untuk pertarungan yang akan datang. Pertarungan asal Cameron ini bekerja sama dengan legenda tinju dunia kelas berat Mike Tyson. Kolaborasi antara Ngannou dan Mike Tyson diresmikan bersama dengan penyelenggaraan acara di Arab Saudi. Menurut banyak pihak, keahlian Mike Tyson akan sangat penting dalam membantu The Predator untuk menyempurnakan tekniknya. Saat ia melakukan transisi dari bertanding di atas oktagon menjadi bertanding di atas ring tinju. Di tengah antisipasi yang memuncak dan spekulasi yang berkembang mengenai apakah kekuatan knockout Ngannou yang terkenal itu akan efektif. Mantan juara kelas berat UFC ini meluncurkan sebuah video latihan di media sosial yang semakin meningkatkan ekspektasi di antara para penggemar. Beberapa penggemar pun mengungkapkan komentar mereka ketika melihat klip video tersebut. Salah satunya berkata, dia akan mengejutkan dunia. Penggemar lainnya pun menulis, Francis Ngannou berada di jalur yang tepat untuk mengalahkan Fury. Dia telah dilatih oleh petarung terhebat yang pernah ada di dunia, yakni Mike Tyson. Ada juga penggemar yang menulis, Aku menyukai ini, tidak sabar menunggu dunia terkejut, teruslah berlatih men. Nah, salah satu petarung kelas berat UFC tempat spinal telah memberikan pandangan yang menarik menjelang pertarungan blockbuster antara juara tinju WBC, Tyson Fury, menghadapi Francis Ngannou pada 28 Oktober mendatang. Aspinal akan membantu Tyson Fury dalam persiapannya untuk pertarungan ini. Percaya bahwa pendekatan Ngannou yang berbeda dapat memberikan tantangan yang unik bagi The Gipsy King. Aspinal mengakui bahwa petinju tradisional cenderung menggunakan pola yang sama, mengikuti kombinasi tinju standar. Menurut Aspinal, strategi Ngannou yang tidak konvensional, yang ditandai dengan kekuatan pukulannya yang luar biasa, berpotensi membuat Fury lengah. Pertarung berusia 30 tahun ini memberikan pendapatnya mengenai laga ini dalam episode terbaru podcast Believe You and Me. Dengan menyatakan, ketika kalian meleparkan seseorang seperti Francis Ngannou, yang melontarkan pukulan looping dan uppercut, serta melakukan segala macam hal yang tidak lazim. Para petinju tidak terbiasa dengan hal itu, sebagai contoh. Jika Tyson Fury bertarung dengan Anthony Joshua, itu akan menjadi pertarungan termudah baginya. Pertarungan termudah yang pernah ada, karena sebagian teknik tinju Anthony Joshua adalah teknik yang sangat mendasar. Tutup Tom Aspinal Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung. Stay tuned Terima kasih telah menonton!